Persatuan Jaksa Republik Indonesia atau Persaja Wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polda Metro Jaya, Rabu 21 September. Laporan tersebut terkait Alvin Lim yang diduga melakukan penyebaran berita bohong soal konten yang menyebut Kejaksaan Sarang Mafia. Laporan tersebut Alvin Lim teragrister dengan nomor LP-B-4820-9-Romawi-2022, Garing SPKT Garing Polda Metro Jaya tertanggal 20 September 2022. Berita bohong tersebut diketahui diunggah di akun Youtube Alvin Lim, channel Hwotian TV. Jaksa Yadin mengatakan konten yang dibuat Alvin Lim merupakan asumsi yang menggiring opini masyarakat. Tak hanya itu, kalimat yang digunakan dalam konten tersebut cenderung mendiskreditkan institusi Kejaksaan tanpa adanya fakta hukum atau alat bukti. Yadin menerangkan apabila memang ada oknum-oknum yang bermain di dalam institusi Kejaksaan, maka bisa melaporkannya ke bidang pengawasan Kejaksaan. Yang menyarankan agar Alvin Lim bersikap profesional dalam menghadapi proses-proses hukum yang melibatkannya saat ini. Yadin mengatakan agar Alvin tak memuat berita bohong atau tuduhan yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada pun Alvin Lim dalam laporan tersebut dijerat Pasal 28 Ayat 2, Jangto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan atau Pasal 14 Ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 156 KUH pidana soal penyebaran berita bohong dan atau ujaran kebencian. Menanggapi pelaporan tersebut, Alvin Lim mengaku hal tersebut adalah hak setiap warga negara. Namun pelaporan tersebut menurutnya menunjukkan adanya jaksa yang anti-kritik. Ia menegaskan jika apa yang ia sampaikan merupakan fakta dan bukan hoaks. Alvin menuding jika para jaksa kurang paham terkait hak kebebasan berpendapat dan kewenangan advokat dalam menyampaikan kasus yang ditangani merupakan hak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Terima kasih telah menonton!